Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin, 14 Maret 2022. Tema Renungan saat hudu kita dengan judul Mengalir Tanpa Henti. Mengalir Tanpa Henti. Firman Tuhan terambil dalam Wahyu 22 ayat yang pertama. Lalu ia menunjukkan kepada aku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Yohanes 4 ayat yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya? Ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebab mata air yang kuberikan kepadamu akan memancar sampai kepada hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga terima kasih. Engkau adalah sumber segala sesuatu yang terbaik. Dan engkau adalah sumber air kehidupan. Buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan salah satu unsur terpenting terjadinya sebuah kehidupan dimulai dengan adanya air. Dimana pemukiman-pemukiman rumah-rumah penduduk dari zaman purbakala itu selalu ada di pinggiran-pinggiran sungai atau di pinggir laut yang dimana aliran sungai itu terjadi mengalir ke laut. Sahabat seperjalanan tubuh kita juga terdiri dari air dengan jumlah yang lebih banyak daripada unsur-unsur lainnya. Sahabat seperjalanan tanpa air kita tidak akan hidup. Tanpa air kita tidak akan bisa bertahan. Sahabat seperjalanan dengan demikian sangat luar biasa. Alkitab memberikan gambaran kepada kita bahwa air kehidupan itu adalah Yesus. Tentu Yesus bukan sungai. Tentu Yesus bukan air dari gunung. Namun ingat sungai air dari gunung itu diciptakan oleh Yesus sendiri. Diciptakan oleh Allah terhitunggal. Namun yang lebih penting daripada air yang diberikan oleh Allah. Yaitu artinya suhanlah sumber segala yang membuat kita hidup dan sumber kehidupan itu sendiri. Dan apa sifat daripada air kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Yaitu airnya tidak pernah kering, airnya jernih, airnya bersih seperti kristal, bahkan mengalir tidak hanya sampai di dalam dunia ini. Alkitab mengatakan akan mengalir sampai kepada hidup yang kekal dan akan mengalir selama-lamanya. Dalam kitab Wahyu dikatakan air itu mengalir dari tata Allah dan dari tata anak domba. Sahabat seperjalanan kalau air adalah lambang kehidupan, lambang kesuka citaan. Kalau kita juga saudara-saudara cukup air tapi dalam terapi kita senang dengan air terjun, kita senang dengan air mancur, kita senang dengan bunyi air yang mengalir. Luar biasa itulah air. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan dan air tentu yang paling utama adalah menyelesaikan masalah kehausan. Berapa banyak di dalam dunia ini orang yang haus penerimaan, haus kasih sayang, haus perhatian, haus untuk sebuah keberhasilan, haus untuk mendapatkan sesuatu yang dimimpikan semenjak kecil, namun belum didapat sampai saudara sahabat seperjalanan hidup sampai saat ini. Memang di dalam dunia ini dan kita semua, kita berjuang dan bertarung dengan yang namanya itu kekurangan. Ada seorang sahabat seperjalanan, Pak Wendy, saya tidak pernah membeli sepatu lebih daripada harga tertentu. Jadi sewaktu dibelikan sepatu yang lebih mahal daripada biasanya, dikatakan seumur hidup saya baru mendapatkan sekali inilah sepatu yang dibelikan. Baru kali inilah, dan dia merasakan sebuah sukacita yang luar biasa. Saya katakan mengapa engkau begitu bersukacita? Karena saya tidak pernah mendapatkan perlakuan seperti ini. Saya ulang tahun tidak pernah dirayakan, tapi Pak Wendy memberikan perayaan dengan beberapa teman-temannya. Diajak untuk makan bersama, dirayakan makan bersama ke mal di waktu terdahulu. Sahabat seperjalanan, kita membutuhkan segala sesuatu yang untuk merasakan bahwa kita itu dicintai. Kita itu dihargai, kita itu dianggap penting, kita itu diutamakan, sahabat seperjalanan. Apa yang diucapkan kalimat-kalimat tadi, itulah tujuan Yesus datang ke dalam dunia untuk menghargai dirimu, untuk mencintaimu, untuk menerimamu, untuk mengasihimu, menjadi kawan-kawan menjadi biji permatanya. Dan digambarkan begitu sayangnya Tuhan kepada kita seperti induk ayam yang melindungi anak-anak ayam dari bahayanya ular atau binatang yang lain. Sehingga kalau dikatakan bahwa sumber segala sesuatu yang terbaik berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik, itu mengalir tanpa henti dalam setiap kehidupan sahabat seperjalanan. Kalau Allah adalah sumber segala sesuatu, apalagi yang kita takutkan. Namun tentu sewaktu Allah memberi Allah dengan caranya, dengan waktunya, dengan volumenya. Coba bayangkan kalau Tuhan memberikan air tanpa henti lalu tidak dikelola, bukan kakita tenggelam. Itu namanya tsunami. Jadi artinya Tuhan punya cara memberikan semua yang terbaik dalam waktunya, dalam rancangannya, dalam rencananya. Namun yang jelas Tuhan memberikan semua yang terbaik itu mengalir tanpa henti. Dan Tuhan kelola agar apapun yang diberikan kepadamu itu membawa kebaikan. Bukan diberikan dalam kelimpahan tanpa henti kemudian tidak di manajemen dengan baik. Itu akan membahayakan diri kita semua. Sahabat seperjalanan, oksigen yang kita terima di permukaan bumi ini itu dalam kadar tertentu. Tapi kalau oksigen terlalu besar, maka itu bisa menjadi kebakaran. Akan mudah dunia ini. Hanya percikan api sedikit bisa menimbulkan kebakaran luar biasa. Sehingga Tuhan itu merancang semuanya secara proporsional, secara bijaksana, dan demi kebaikan. Sehingga dengan demikian tak kalah kita merasa Tuhan mengalpah kok air yang aku tunggu, yang dikatakan mengalir sepertinya tersendat-sendat, sepertinya datang, kadang datang, kadang tidak. Itu pikiran kita. Namun kalau kita mempercayai Allah, rancangan Tuhan tidak pernah salah. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dan firman Tuhan katakan, Sewaktu aku memberikan kepadamu air yang kuberikan, maka dia akan terus menerus mengalir sampai kepada hidup yang gekal. Apa yang kita pelajari pada bagian ini? Allah adalah sumber segala sesuatu yang terbaik. Tidak perlu sahabat perjalanan meragukan. Kalau dunia, sama seperti air pump yang masuk, kita harus bayar karena pemerintah butuh uang itu. Namun betapa kesalnya kita, kalau air yang kita gunakan tidak seberapa, lalu masuk tagihan yang berkali lipat. Wah kita kesal. Mengapa saya tidak gunakan air ini, tapi pembayaran melebihi daripada penggunaannya? Itulah air yang di dalam dunia. Karena manusia membutuhkan saling tolong-menolong. Namun Tuhan itu tidak perlu ditolong. Oleh sebab itu Tuhan sumber segala sesuatu. Yang akan menyegarkan jiwamu, menyegarkan pikiranmu, menyegarkan perasaanmu, memberikan semangat dan sikap optimis. Engkau tidak pernah dibiarkan jiwamu mengalami kekeringan. Perasaanmu mengalami kekeringan. Pikiranmu mengalami kekeringan. Air itu yang akan membuat engkau menjadi pohon yang tumbuh dengan subur. Yang tidak layu daunnya, yang akan tumbuh buahnya, dan selalu apa yang diperbuatnya itu akan berhasil. Itu adalah janji Tuhan. Sahabat seperjalanan, kalau Tuhan sudah memberikan mengalir tanpa henti air dalam kehidupan kita. Dan tentu berarti dalam diri kita banyak kelimpahan. Biarlah air itu pun juga tersalur kepada orang lain. Sehingga orang lain pun merasakan bahwa ada air kehidupan yang berasa dari Tuhan yang mengalir tanpa henti. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, terima kasih Allah yang kami sembah adalah Allah sumber air kehidupan yang mengalir tanpa henti. Memberikan kesejukan, damai, sejahtera, berkat ke dalam kehidupan kami. Hambamu berdoa ya Tuhan buat sahabat seperjalanan yang sakit. Tuhan jawa sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah. Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon sesuatu kepada engkau. Tuhan akan kabuhkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan karena engkau lah air kehidupan buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Kebaikan Tuhan mengalir tanpa henti. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda.